Terima kasih. Tentu masyarakat sekitar rawa pening menyebut predator ini. Punggungnya meninggi seperti punok, lebih tebal jika dibandingkan bagian perutnya, sehingga perutnya nambak pipih seperti pisau. Ia adalah ikan sungai yang tergolong dalam suku Notopteridae. Akam si ini punya sifat oportunis. Dia akan memakan apapun yang masuk ke dalam mulutnya. Selain itu, dia bersifat teritori dan aktif saat malam hari atau nocturnal. Jadi wajar dong kalau para bawal kecil sangat takut padanya. By the way, kok bisa ya si pisau masuk ke dalam keramba? Jadi begini teman, saat larpa ikan pisau masuk ke dalam jaring keramba, karena banyak makanan, ia pun betah tinggal di dalamnya. Saat tubuhnya kian membesar, si pisau tidak bisa lagi melewati mata jaring. So, ia menjadi penghuni tetap keramba yang siap melahap para bawal kecil. Ikan pisau Ikan pisau atau umum dikenal dengan nama ikan belida memang identik dengan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tapi ternyata, Pulau Jawa juga memiliki ikan berbentuk unik yang satu ini. Walaupun serupa, tapi mereka tak sama ya. Perbedaan fisik yang sangat berbeda bisa dilihat dari bentuk kepalanya. Dimana pada belida Sumatera atau Kalimantan memiliki bentuk kepala cekung pada bagian yang dekat punggung, serta rahang yang lebih panjang. Terima kasih. Jaring cek Oke, semua sudah siap. Satu, dua, tiga. Topar jaringnya. Kita dapat ikan apa ya? Yeehaa, berhasil. Ada si Mujair, Nila, dan itu, itu ada si pisau juga. Baim, Baim, bangun. Lawan, lawanmu berhasil dilumpuhkan, paman. Mana sih ikan pisau? Yah, sudah ketangkap. Padahal baru aja Baim mau keluarin jurus sakti. Baim, Baim. Baim, Baim, tadi aja pingsan. Sekarang soberan nih. Baim, ayo. Sekarang kamu lanjutkan ceritamu. Siap, Oton. Hmm, aroma makananku sudah tercium. Kalau jaman sekarang, mah, macam delivery order. Untuk pembesaran bawal di keramba, makanan favorit kami adalah pur. Tuh, lihat aja. Kami semua semangat. Sabar, sabar. Yang sabar rezekinya lebar. Akhirnya kenyang juga. Santai dulu, ah. Kenapa dia datang lagi sih? Kami harus gesit menghindari parungnya. Kalau enggak, cita-citaku menjadi super bawal bisa kandas. Enggak kena, enggak kena. Teman, selain dari air, kami juga harus menghadapi serangan dari atas. Ini dia, penghuni rawa pening yang sering mengganggu kami. Burung kuntul. Untung paman segera datang mengusir mereka. Habitat burung putih ini tidak hanya di lahan basah seperti rawa, danau, atau tepi pantai. Tapi mereka bisa juga tinggal di tengah-tengah pemukiman manusia. Tentu saja, bila tidak diganggu manusia yang tidak bertanggung jawab. Bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh? Wah, ada bayi kuntul yang jatuh. Tolong! Tolong! Bu, ini loh, anaknya jatuh Bu, helo Duh, kok malah pergi sih Waduh, bagaimana sih Walaupun Baim sebel dengan kuntul yang suka mengganggu bawal Tapi Baim tidak tega melihat kuntul kecil seperti ini Hei, Paman, mau dibawa kemana kuntulnya Baim baru ingat, teman Sepertinya Paman ini justru mau menyelamatkan bayi kuntul tadi deh Hore, berarti bayi kuntul yang tadi selamat Syukurlah Tuh lihat, ada kuntul-kuntul lain yang dipelihara di rumahnya Saatnya makan siang semuanya Makan yang banyak ya, biar kalian cepat sehat dan bisa kembali ke alam bebas Tapi kalau sudah bebas, jangan ganggu bawal ya Meski burung kuntul tidak punya predator yang mengancam Tapi keberhasilan bayi kuntul hidup hanya 60% saja Bahaya yang paling mengancam, ia terjatuh dari sarang seperti tadi Soalnya nih, burung yang sudah jatuh tidak akan dikenali induknya lagi Dan tinggal menunggu ajalnya tiba Ih, kasian Pantesan induknya tidak mencari anaknya yang hilang Oh ya teman, meskipun kuntul-kuntul ini hidup di pohon di desa Tapi daya jelajah mereka untuk mencari makan sangatlah jauh Mencapai 20 km setiap harinya Selain di perairan, biasanya mereka mencari makan di dekat sawah yang baru saja dibajak Soalnya disitulah banyak terdapat makanan kesukaan mereka Meskipun mencari makan di sawah, kuntul bukan hama teman Justru mereka sahabat petani Hehehe, karena kuntul membantu patani membasmi belalang pemakan padi Setelah melewati berbagai tantangan Lihat badanku sekarang, besar Siap jadi super bawal Seperti cita-citaku Ikan pisau tidak lagi bisa menggangguku Burung kuntul juga tidak akan mampu mengangkatku dari air Tapi kok perasaan Mbak Im gak enak ya Wah, sekarang saatnya peman-peman Jaring dipersempit untuk memudahkan menangkap kami Aduh, aku harus cari cara nih untuk meloloskan diri Gawat, Gogo dan Begu sudah tertangkap Begitu juga teman-temanku yang lain Oh no, aku juga tertangkap Tapi super bawal harus pantang menyerah Aku harus bisa lolos Bagaimana caranya ya Iya, dengan sedikit perlawanan dan keberuntungan Aku berhasil lolos Dan siap menjelajah lebih luas dari jaring keramba Wuhu, baim akan menjadi super bawal Terima kasih telah menonton!